Untuk menata sebuah masyarakat itu diperlukan satu tatanan yang baik. Yang kedua tentu adalah pemimpin yang konsisten dengan tatanan yang baik itu. Kalau tatanannya itu sendiri sudah bermasalah, maka tentu ketika ditegakkan sama dengan menegakkan masalah. Jadi oleh karena itu yang paling penting justru ketika kita bicara tentang sebuah masyarakat, sebuah negara, itu yang paling penting adalah membicarakan tentang apakah tatanan yang digunakan untuk menata itu tatanan yang baik atau buruk. Ilustrasi yang mudah, yang sederhana begini. Jadi sebenarnya orang itu akan ditentukan, jadi gini, perbuatan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh perbuatan dan keinginan dirinya sendiri. Tetapi juga oleh sistem yang mengatur dirinya. Kalau sistem yang mengatur dirinya itu buruk, maka akan memaksa orang, bahkan orang baik pun menjadi buruk. Sebaliknya, tatanan yang baik itu akan memaksa orang menjadi baik, sekalipun orang itu kepengennya buruk. Saya ingin memberikan contoh ilustrasi yang sederhana ya. Kalau misalnya ada orang dari luar ingin masuk masjid. Lalu kemudian katalah dia laki-laki, saya ingin masuk masjid, saya ingin berada di barisan perempuan nanti supaya saya bisa menggoda mereka dan seterusnya. Kira-kira kalau ada laki-laki kepingin begitu dalam hati, lalu kemudian masuk masjid, pertanyaan saya, bisa enggak keinginannya itu diwujudkan di dalam masjid? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam masjid itu softnya dipisahkan. Laki-laki depan, perempuan di belakang. Jadi sekalipun si laki-laki itu kepingin sekali berada di soft perempuan, maka dia akan diusir oleh para perempuan, bahkan oleh laki-laki untuk tidak berada di situ. Ini artinya apa? Sistem yang baik tadi akan memaksa orang yang buruk, yang jahat menjadi baik. Sekarang pertanyaan yang sama kita ajukan, kalau ada orang, misalnya saya kepingin terpisah laki-laki, perempuan, lalu kemudian dia masuk diskotik. Kira-kira dia bisa enggak memisahkan diri dari perempuan? Tidak-tidak bisa. Bahkan kalau kemudian dia bersikap seperti di masjid, pasti akan dikatakan orang aneh. Kenapa? Karena ini memang tempat di situ orang bercampur bauru. Bahkan kalau andai dia baca Quran di situ, jadi akan diusir, karena ini bukan tempatnya. Jadi saya ingin katakan bahwa sistem yang baik itu akan memaksa orang untuk menjadi baik. Bahkan orang-orang buruk, orang-orang jahat pun dipaksa menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Nah oleh karena itu, kalau kita bicara tentang wajah sebuah masyarakat, wajah sebuah negara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah tatang apa yang digunakan untuk menata masyarakat itu. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Misalnya contoh yang kemarin kita sebut tentang korupsi. Kalau tadi kan kita bicara, misalnya kok ini sudah dicoba ini, dicoba ini. Misalnya pada era, pada masa kemarin misalnya, pada masa Soeharto kan, tumbangnya Orde Baru itu kan semangat orang adalah ingin menghilangkan apa yang disebut sebagai apa? KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ketika kemudian tumbang diganti dengan rezeki berikutnya kan tidak jauh berbeda. Bahkan banyak yang mengatakan kondisinya tidak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah pertanyaan pentingnya itu kan apa yang menyebabkan begitu? Apakah memang orang itu sejak lahir, orang Indonesia itu memang sejak lahir sudah, wah ini bakat koruptor. Kan ternyata kalau kita periksa ini ada banyak yang mengatakan bahwa ini sistem yang termasuk memiliki andil yang sangat banyak, mengapa orang melakukan tindakan korupsi. Contoh yang paling sederhana misalnya sekarang, orang untuk dengan sistem yang ada sekarang, orang harus kata Allah untuk menjadi pemimpin, pejabat, apakah itu bupati, gubernur, bahkan kemudian presiden, karena melaksanakan dengan pilihan langsung, membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara pada saat yang sama, tidak gaji resmi yang didapatkan itu tidak sampai sejumlah yang didapatkan. Ini saya pernah membaca misalnya di dalam satu media saat itu adalah Menteri Dalam Negeri Gaman Fauzi, dia mengatakan bahwa uang saku atau apa, jadi take home pay seorang gubernur, kata dia, itu kira-kira 100 juta. Pertanyaan sekarang, 100 juta itu banyak apa sedikit, satu bulan? Relatif itu? Nah, relatif. Tidak benar mengatakan banyak atau sedikit. Kalau dengan tanyakan kepada saya itu bukan hanya banyak, menurut saya banyak sekali, 100 juta. Tapi kalau kemudian seorang gubernur, kata pada satu Menteri Dalam Negeri, itu menghabiskan berapa? Dia katakan yang mengadu kepada dia, 60 miliar. Bahkan kata dia sampai kemudian di makam-makam institusi, bisa sampai 100 miliar. Sekarang adalah 60 miliar. Sekarang kita hitung, katalah 100 juta dalam satu bulan, itu berarti setahun dapat berapa? Dapat 1,2 miliar. Kalau kali 5 tahun, itu berarti mendapatkan 6 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan adalah 60 miliar. Pertanyaannya, bisa tidak membalikan itu? Dan pertanyaan terikutnya yang paling penting, ada tidak gubernur yang kemudian setelah menjadi gubernur, jadi jatuh miskin, karena tidak bisa membalikan uang yang dikeluarkan itu? Nah sekarang, berarti dari mana kalau kemudian tidak ada yang miskin, bahkan kekayaannya bertambah? Nah sebenarnya dengan hitung-hitungan matematika yang sederhana, tadi sudah bisa diterka dari mana itu diberasal. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan tadi, betapa bahwa orang yang baik ketika kemudian berada dalam sistem yang buruk, itu bisa memaksa orang menjadi buruk. Bahkan mungkin orang masih ingat perkataannya Mahfud MD pada saat itu, yang saat itu dia katakan apa? Orang masuk sistem di Indonesia, bahkan dia katakan malah ikat pun bisa berubah jadi apa? Iblis. Nah itu apa? Itu betapa dasarnya sistem itu. Oleh karena itu, kalau tadi Ustaz Karebet menyebutkan tentang sistem, berarti kan kita harus uji. Nah sebenarnya secara sederhana, menguji tentang sistem itu gampang. Ya ini, dari mana sistem itu berasal? Apakah dari manusia yang memiliki akal yang terbatas dan memiliki hawa nafsu, apalagi hawa nafsu untuk berkuasa? Ataukah berasal dari that yang maha tahu, yang tak mungkin salah, yang maha adil, yang tidak lagi berebut dalam kuasa, harta, dan semacamnya? Sebenarnya sederhana di situ saja sudah bisa dijawab, bahwa tatanan yang baik, tatanan yang adil adalah berasal dari dat yang maha benar, yang maha tahu, yang maha adil, yang tak mungkin salah, dan tidak berebut untuk mendapatkan kekuasaan karena dia maha kuasa. Dan itu tak lain adalah Islam tadi. Oleh karena itu, sebenarnya, mestinya untuk menata sebuah masyarakat itu jangan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Coba sistem ini gagal, ganti. Sistem ini gagal, ganti lagi. Itu menjadikan rakyat, menjadikan manusia, menjadikan kelinci percobaan. Harusnya, jangan dicoba-coba. Kenapa tidak kemudian langsung menerapkan hukum dan aturan, tatanan yang bersama Allah SWT dan jelas-jelas maha benar tadi. Terima kasih.